Baik sahabat yang masih di 92,7 FM Radio Inspirasi sepirita hati Dan ramai banget di studio ya Um Riyad sampe batuk-batuk Eh banghak ya Ada yang ketakutan sahabatku ya Baik dan anda juga termasuk ada yang ketakutan Karena melakukan ekonomi yang tidak syariah ya Nah seperti itu Um Riyad ya Kadang pas tadi nih Kita udah tau loh kayak tadi contoh kecil ya Contoh kecil tapi efeknya besar loh Tadi kata abang subhanallah ya Allah menuntut lisan abang kita untuk mengingatkan kita Pada saat kita self-service ya bang ya Melayani sendiri gitu kan ya Makan dan emang sekarang warung-warung itu sistemnya seperti itu gitu kan Anda puas kami puas Anda senang kami puas gitu kan Jadi tagline-nya kan gitu bang yang self-service ya Jadi sang pembeli juga dokter ya Bisa menikmati apa yang dia suka gitu kan Itu juga asik-asik aja Dan itu yang konsumtif Serbah self-service ya Dari supermarketnya, makanannya juga Cuman tadi Bisa jadi gak syariah ya bang ya Gitu ya Um Riyad ya Jadi mesti hati-hati om Kalau ambil dadar satu-satu Ini enggak, kalau misalkan makan Lo sampai tidak yang kelupaan Ya itu tuh Nah gimana itu Berarti kita punya hutang gak? Kalau misalnya kita gak balik lagi Nah itu lemah Soalnya gini Ini kok jadi kita ngomongin makan Ini bukan lupa Berarti yang lupa Terus ingat Kan abis itu Maksudnya tuh waktu ngitung kan Ada yang kelupaan tuh Gak hitung Tempe biasanya tuh Biasanya tempe tau U2 tuh Bang Gak terbayar bang Gak inget waktu ngitung Tapi pas giliran udah jauh Atau kebadaan kali Kadang-kadang besok baru inget Iya Sambil makan Kita nyomotin tau Atau cembilan-cembilan apa gitu Aduh Jadi gak inget Jalan sendiri kan tangannya Pengalaman kayaknya ya Iya bang Hal-hal kayak gitu Terus tadi Loh iya tadi kan aku makan ini Kerupuk dua gitu kan Kerupuknya gak hitung Terus cembilan-cembilan Gak kehitung Yang gak hitung Cuma yang dipiring doang Itu balik lagi bang Iya pengalaman Pengalaman kan udah pernah Balik lagi Iya Kalau begitu inget Balik lagi Meninaikan hak Dan kewajibannya kan Jauh bang Makanya di Jakarta Udah gitu kemarin Makan jadi Subang bang Itu dia Hal-hal yang menjadikan Makanannya halal Makannya halal Transaksinya halal Tetapi caranya Ketika menjadi Ada Ada jurang Untuk menjadikan orang Lupa Kemudian akhirnya disitu Ada peluang ya bang Ada peluang Untuk berkuat Tidak jujur Maka harusnya Diminimalisir Betul Lebih baik Tanya saja awal Saya makannya A, B, C, D Ini berapa Segitu bayarkan Iya Kalau gak dari penjualan sendiri Sudah menetapkan harga Kayak di Tadi abang bilang Pakai Rp75.000 Boleh makan sepuas Asal gak boleh dibawa pulang Iya Bisa saja Pokoknya baru Rp75.000 Silahkan masuk ke ruangan ini Makan sepuasnya silahkan Berarti dia sudah halal Itu semua silahkan Sepuas-puasnya dia makan Itu boleh-boleh saja Iya Kalau bawa pulang Berarti udah Salah lagi ya Iya Hal-hal yang terjadi Banyak transaksi di masyarakat Yang kemudian itu Menjadi lumrah dan lazim Semoganya kita bisa Lebih pilah dan memilih Untuk menggunakan Dengan cara-cara yang baik Baik Subhanallah Kita kembali ke syirka ya bang ya Tadi di Bilukut itu kan Ada syirka Yang kita belajar tentang Apa namanya Inan ya bang ya Terus juga Bilwuju Terus juga berikutnya Ada Mudorobah Tadi sudah dibahas juga Mudorobahnya Dan kita ke Al-Abdan bang Al-Amal itu Yaitu perserikatan Dilaksakan oleh dua pihak Untuk ngerima suatu pekerjaan Iya Contohnya bang Iya banyak Kalau misalnya proyek Pengerjaan proyek Jadi Seseorang Untuk Menjalankan Fungsinya Untuk menerima proyek Itu kan tentunya Harus ada tenaga kerja Nah kemudian Ketika dia hanya punya modal Tetapi tidak punya Tenaga kerja Bisa saja Menggunakan subkontraktor Misalnya tadi ya Itu juga bisa disebutnya Dengan kerjasama Menggunakan pola kerjasama Untuk membangun sesuatu Atau dalam Dalam artian begini Dalam menerima proyek Kemudian saya Pekerjanya Itu dibagi-bagi Om Riyad bisa Masang fondasi Saya bisa Masang atap Dokter bisa Masang dinding Misalnya kan Nah ini dibagi-bagi Pekerjaannya Karena saya gak bisa Masang atap Hanya Om Riyad Sebuah hadal Ahlinya Abang bisa Cuma gak ahli Yang ada miring-miring Nah ini Yang dicampur adalah Semuanya hanya masalah Keahlian Keahlian saja Keahlian saja Begitu sudah rampung Dibayar Ini dibayar 2 juta Jasanya 2 juta Nah 2 juta ini dibagi Buat Om Riyad berapa Buat saya berapa Buat dokter yo berapa Muti gak dikasih Ya kan ini gak ikut kerja Cuma mandorin aja Tapi mandor juga bagian Pasti bisa juga Nah muti kan Abang jasa Muti kan Apa juga Jasa juga Kalau misalnya mandor gitu Bagian Dan kalau gak ada yang ngatur Gak bisa juga Memang harus ada Nah itu Skill disitu Di antaranya adalah Dimana Yang dikerjakan itu Adalah masing-masing Punya skill dan keahlian Oke nah masalah Jadi tidak ada Setoran modal disitu Jadi sama-sama Apa itu Sama-sama skill Kayak misalkan gini Bang Kontraktor gitu kan Kita kan kerjanya sama Abang suruh bangun rumah Riyad Nah akhirnya disubin lagi kan Ya itu balik lagi Karena keahliannya kan beda-beda Ke listrik Ada lagi pelambing Ada lagi kayak gitu Itu sama Bang Kayak gitu Pak maksudnya Ya bisa saja Asal akadnya kerjasama Nah kalau akadnya nanti Akadnya nanti Kalau upah Pengerjaan ya beda Gak perlu kerjasama Yang penting kamu kerjakan Nanti saya bayar Gitu selesai Kebanyakannya begitu Bang Kalau misalkan kontraktor itu kan Iya kalau gitu Gak kerjasama Kita kontraktornya Terus disubin lagi kan Ada sub-sub Iya Kalau upah Ya setelah selesai pekerjaan Sesegera mungkin Untuk dibayarkan Karena jangan sampai Kita membayar upah Sebelum keringatnya Sampai Keringatnya Jangan sampai Kita membayar upah Hingga mereka Keringatnya Kalau upah Sesegera mungkin Tetapi kalau kerjasama Bisa saja Misalnya Muti kemarin Dengan Dengan satu Perusahaan Acara sudah selesai Baru Dua minggu berikutnya Baru bayarnya turun Kan gitu Padahal kering itu udah kering itu Kenapa begitu Bang Karena kita bukan Bukan sistemnya Bukan kerjasama Bukan kerjasama Bukan pula Saya sebagai pekerja Bukan Tetapi saya menjual Nah kalau jual Boleh pakai tempu Boleh Jual beli Boleh pakai tempu Paham saya Sebelah Kalau gini gimana Bang Kan ada Perusahaan-perusahaan Outsourcing gitu kan Apa itu Outsourcing Apa itu Bang Gitu Sumber daya manusianya Diambil dari perusahaan lain Mengadakan itu Contohnya dari perusahaan Pakai perusahaan lain Untuk jasa Cleaning service Pengamanan Biasanya gitu ya Terus Mereka itu kan Digaji Nah tapi perusahaan itu Kesannya Atau rasanya itu Dapet Dapet Ya imbalannya dari tenaganya orang Dari tenaganya orang Jadi kayak Motongin gajinya orang Misalnya seorang Cleaning service Seharusnya dia digaji 1.500.000 Memotong dari gaji Hak mengambil Ke orang lain Dari haknya si Apa Tenaga kerja itu Untuk diambil ke perusahaan Iya Selama Dilakukan dengan Sama-sama Riduk Terbuka Dan sama-sama Selim mengetahui Tidak masalah Karena nanti Si pihak Perusahaan Outsourcingnya ini Dia yang akan Menempatkan siapa orangnya Kalau dia Mau kerja sendiri Sulit Iya Makanya dia ngedompleng Di perusahaan Outsourcing Saya dong Di pekerjakan ke perusahaan itu Ya tunggu nanti Saya akan cari channel-channelnya Perusahaan-perusahaan mana Yang siap menerima kamu Begitu ya Sehingga nanti Si pihak Pengelola ini Gitu Apa namanya Penyaluran dan kerja ini Gitu ya Mereka akan Memberikan Sepertinya Jasa Alokasi Dan itu sebetulnya Ya hanya Hanya mengambil Pada saat Perlunya saja Tidak harus berkepanjangan Enggak terus-terusan Tidak bulannya ya Enggak harus terus-terusan Yang sebetulnya Ketika sudah ditempatkan Jasanya berapa Dibayar Sekian Anda mau bayar Sekaligus boleh Mau dibayar sesuai Dengan potongan Gaji Jika silahkan Nah biasanya mereka itu Dipotong Tiap Pembayaran bulanan Sebab Ada angka yang harus dibayar Misalnya Kalau penempatan disitu Saya bayar 5 juta ya Nah 5 juta dipotong Dari gajinya Setiap bulan 500 ribu Misalnya Berarti berapa bulan itu 10 10 bulan Itu selesai Selesai Harusnya jelas juga Jangan dipotong Terus-menerus Sistemnya memang begitu Bang Karena ini kan perusahaan Misalkan Dia punya perusahaan Assaultsing Alhamdulillah Oh iya Abang yang punya Tenaganya Ya bukan Abang itu yang punya mall Misalkan Tenaganya kan Dari Assaults kita yang punya Assaultsnya Nah Kontraknya kan 15 juta Bang Tapi ketika kita itu Membayarkan ke orang itu Paling sekitar 12 juta 3 juta nya masuk ke kas Kan ada kas Tapi ketika abang itu Bayarnya itu telat ke kita Tapi tetap kita itu harus Masih jasa Ke pekerja Jadi emang Orang itu kontraknya dengan kita Kita kontraknya dengan abang Nah istrinya gitu Berarti Om Riyad itu sebagai Penyalur tenaga kerja Iya Persis Gak jadi masalah Kalau gitu Gak masalah Selama itu diketahui ya Diketahui sama siapa bang Kalau kita bisa tahu Sama-sama Abang sama Dua belah pihak Sama pekerjanya juga Dia tahu Kontraknya seperti itu Nah itu rata-rata Diungketin bang Gak bakal Tahunnya dapetnya berapa Itu aja Ya tahunya dapetnya Jajinya 1 juta aja Padahal saya 1,5 Tadi yang 500 nya Masih kepada itu bang Penyalur berarti Dan itu mungkin berlaku juga Untuk yang TKW TKI juga Ya PJTKI Pembantu rumah tangga Rata-rata Iya bang Pokoknya salah satu Prinsip yang mendasari Tentang Mu'amal secara syariah Adalah Tadbiriyah maftuh Terbuka Sistem manajemen Yang terbuka Dan sama-sama mereka saling mengetahui Jika ada sesuatu yang diumpetin Gitu disembunyikan Sudah gak bakal bagus Nanti diungkit-ungkit Yang sembunyi Sembunyi itu ya bang Nah itu akan jelek nanti Selama itu diketahui Dan sama-sama ridho Sama-sama mau It's okay Tidak masalah Tetapi jika ini ada sesuatu Yang disembunyikan Dan sebagainya Itu gak bakal baik Makanya dan Banyak memang pendolakan-pendolakan Tenaga outsourcing itu ya Karena rata-rata yang ada karyawan Tidak tahu persis berapa Yang dikeluarkan sama perusahaan Iya bang Yang real gitu Subhanallah Makan banyak demo kan Sistemnya kayak gitu Iya Hapuskan namanya outsource Gitu Iya Ya di luar sana kita denger Cementu ya Demo-demo guru Iya om Iya om Marenya dorusin aja soalnya Soalnya om saya ini loh bang Katanya belum bisa tidur Kalau belum melihat Berita terakhir malam Gitu kan Terus aku nanya Apa yang terjadi Yang up to date hari ini Om Lupa Iya Iya Yang perlu dipahami lagi Gini Bukan berarti Ada orang ngomong sama abang ini Bang kalau muamalah syariah Itu kan dulu Iya Jamannya Rasulullah Iya Jamannya Rasulullah Sekarang kan transaksinya Bumbur udah macem-macem Segala macem Eh saya bilang Kaidah-kaidahnya tetap sama Masya Allah Enggak ada yang beda Kaidahnya loh Iya Kaidah transaksinya sama Kalaupun zaman sudah berubah Lain sebagainya Itu sih cara saja gitu Tetapi kaidahnya sama Jual-beli transaksinya Ada penjual Ada pembeli Ada barang gitu kan Tentang bagaimana transaksinya Bang gimana kalau pakai Jual-beli lewat online misalnya Itu kan jadinya macam itu Bervariasi Salam ya Kalau Iya misalnya kalau ada barangnya Dan itu dijamin segala macem Ada garansi Dan hanya itu yang bisa dilakukan Karena jarak yang jauh Gak bisa lagi dilakukan Cuali harus dengan cara itu Gak masalah Ketika ada jaminan Bahwa ketika barangnya Tidak sesuai dengan apa yang ditampakan Maka harus dikembalikan gitu Tapi kalau memang barang yang dijual Tidak sesuai dengan apa yang kelihatan Itu gak boleh gitu Jadi banyak hal gitu Jadi bukan berarti Ini kan zaman dulu Ketinggalan kali banget Bukan ketinggalan Jadul Tidak Sampai masa depan Subhanallah 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 Saya gak bisa skill nih Saya juga modal duit Saya gak ada Tapi saya punya tanahnya Gimana Oke jadi Jadi digabung-gabung Sesuai dengan Apa yang Apa yang di Ini Apa skill dan keahliannya Nanti untuk itunya Saya jaminannya deh Oke jadi Ngumpul semua ya Ada yang punya modal Ada yang punya duit Ada yang punya keahlian Ada yang punya kredibilitas tadi Itu kan ya Punya tanah Punya lahan Ngumpul jadi satu Ngeriung ya Bang Subhanallah Nah yang banyak dipakai itu Yang dalam bentuk mudoroba Syekas secara mudoroba Karena Ketika mudoroba itu Juga bagi hasil ini Ingat Ada ketika pinjam-meminjam Dalam bentuk usaha Itu untuk pemodalan Ya di dalam Al-Quran Juga Allah mengatakan Mangzaladzi yukridullaha Qardun hasana Ada Qardun hasan Itu ada Ada kirad Atau ada Ada kord Beda kirad Sama kord Kirad sama kord Bedanya Kalau kirad itu Itu piutang Kita menghutangkan Itu kirad namanya Kalau istilahnya Kalau di bank itu deposito Atau reksadana Kirad namanya Kita menghutangkan kepada orang lain Ya kita meminjamkan Itu kirad Beda dengan kord Kalau kord itu Kita meminjam Ya Kita meminjam Nah Allah mengatakan Menghidupang zaladzi yukridullaha Qardun hasana Fayudu'i falahu Ad'afan kathira Allah akan melipat gandakan Jadi sistem kordun hasan Sistem pinjam meminjam Jika dilakukan dengan cara syariah Wallah Hasilnya pasti akan berlipat-lipat Subahana Berkah Berkahnya banyak sekali Asal dengan cara-cara yang baik Tetapi Allah mengatakan situ Wallahu Yak bidhu wayab sutu Allah melapangkan Dan menyempitkan Gak bisa ditetapkan hasilnya Ini pasti hasilnya segini itu gak boleh Naik turun ya bang Itu naik turun Makanya di bagian mudorobah itu Pakainya nisbah Nisbahnya berapa nih 50 persen 50 persen misalnya Dari berapa Ya dari keuntungan Berapa keuntungannya Ya kita lihat Dinerat Di apa Asil laba Dinerat 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 Kalau naik Ya dapetnya naik Kalau turun Dapetnya turun Dan harus ridho loh Oh ini sedang turun Ya itu segitu dapetnya Wayahna Wayahna gitu Jadi memang Itu yang menjadikan Naik turunnya Makanya ketika ada orang yang tanya Bang kenapa kok ini Bagi hasilnya ada sedang Ada rendah Ada tinggi Itu estimasi Kita gak bisa Perkiraan ya bang Allah menyempitkan Allah melaporkan dan menyempitkan Wa ilahi turja'on Dan hanya kepadanya Kita kembali Tetapi yang penting Ini ya bang baru sore kemarin Bilang Sama-sama Beberapa petani yang datang Bang Saya kan sudah berupaya Sudah berusaha Tapi rupanya Allah berkehendak lain Lu emang apa kehendak Allah Ya kehendak Allah Panennya gak jadi Gimana gitu Keserang-wereng gitu Gimana Namanya nyalahkan Allah nih Dari panen yang begitu Ya gak juga sih bang Terus gimana kok Allah Di salah-salah lain Masya Allah Anda sudah berupaya Terus kehendak Allah lain gitu Emang kehendak Allah Sama kehendak kamu main gitu Diadukan jadi satu Ya gak sih bang Gimana gimana Coba Saya perlu tahu gimana Kan ada bagi hasil Yang jelas Nah kerugiannya jadi mana Harus jelas Kalau kamu gak jelas Kalau anda gak jelas Menyampaikan sebab-sebab kerugiannya Apa yang bisa saya perbaiki Gak bisa Nah kalau nyalahkan sama Allah Apa yang bisa kita perbaiki Ini sih takdir bang Apa yang kita bisa perbaiki Gak ada Tapi ketika anda mengetahui Kesalahannya Kita sama-sama perbaiki Karena bapak juga Usaha pengennya untung Iya Saya juga Selaku pemilik modal Juga pengennya untung Kita cari yuk Dimana Tapi kalau memang itu Bener-bener bang Kurutnya segala macam Lepaskan Saya ikhlas rindu Gak boleh saya tagih lagi Bapak Gitu Tetapi kita cari Dimana Iya bang Kemarin sebetulnya Ada ininya Ada itunya Kesalahan Nah Itu yang kita perbaiki yuk Disitu yang kita sebut Namanya terbuka Iya terbuka Jadi Jangan sampai kita Apa ya Menyalahkan Masa yang gak enak Gak enak dikasih sama Allah Gitu Iya Dia telat nyemprot bang Benar-benar Iya kan Iya kan Kalau rugi ini kehendak Allah Kalau untung ini kerja saya Bang Ini kan gak benar ini kan Musibah Kalau sudah begitu Kalau sudah rugi Ngomongnya ini kehendak Allah Kalau untung ini kan Kita bang Kerja keras Kalau macam Enggak Berarti dari lisan kita Juga bang Harus hati-hati Iya Jadi betul Di dalam mudorobah Bagi hasil ini Yang perlu diabang pastikan Pembagiannya Tidak selalu Sama Jadi Beda kan Kalau di bank konvensional Beda sekali kan Kalau Om Riyad Pinjem ke bank konvensional Pinjem sekian Tiap bulan angsurannya Selalu sama Tidak mau tahu bang Iya kan Usahanya gagal Gagal mau apa ya Pokoknya kau bayar Sama aku Salah satu lagi Di setiara syariah itu Tidak boleh Pengambilan kepemilikan Tanpa izin dari Sang pemilik Sang pemilik Itu bisa dibayangkan Kalau konvensional Misalnya Om Riyad Sudah punya agunan Di saya Gagal usahanya Mau gak mau Ini sudah jadi Langsung jadi Itu gak boleh ya bang Gak boleh Pengalihan tanpa Ada izin dari Sang pemilik Itu gak boleh Harusnya gimana bang Kalau misalnya Udah gak sanggup bayar Agunan diapain Nah Sesuai dengan kesepakatan Mau dijual bersama-sama Hayuk Berapa sisa hutangnya Nah kalau ada keuntungan Berapa Balikin lagi Misalnya Om Riyad Punya hutang Satu juta tadi Ternyata Baru separuh perjalanan Lima ratus ribu Sudah dibayar Berhenti itu Usaha gagal Jaminannya berapa nih Ada sembilan ratus ribu Ya kita Sama Sama Om Riyad Om Riyad ini jaminan Kita jual dulu Gimana Ijin dulu Oke jadi dijual Berapa lakunya Sembil ratus ribu Om Riyad itu hutangnya Berapa sisanya Lima ratus Sisanya lima ratus Tim harusnya sisa Bayarkan ke saya Empat ratus Silahkan balikin ke Om Riyad Oh iya Nah selama ini ketika Dilelang Apakah pemilik Enggak Enggak Kalau-kalau ilang aja barang Kadang ngerasa ini Udah jaminan Jadi langsung aja diambil Langsung diambil Tanpa perhitungan Zalimnya disini Zalim luar biasa ya Bang ya Kadang kalau jaminannya motor Iya Hutangnya cuma 3 juta Habis Habis Tanya nih Bang Kalau prakteknya Lembaga keuangan syariah Untuk menghitung Ini mau dorobah Kan misalnya Bagi hasil kita 70-30 dari Keuntungan Nah Cara ngitung keuntungannya Lihat neraca per bulan Atau per tahun aja Neraca kamu tahun ini Untungnya sekian Kita bagi sekian-sekian Tahun depan Eh tahun depan Tahun yang lain Itu segini-segini ya Gitu Atau Cara ngeliatnya gimana Karena orang mikirnya gini kan Sekian persen dari keuntungan Masa kita mau ngeliatin bukunya Setiap bulan gitu kan Enggak Gimana Jadi perputaran Perputaran Satu putaran itu bisa satu tahun Bisa satu bulan Tergantung putaran usahanya Nah Kalau putaran usahanya bisa sebulan Ya kita hitung sebulan Putaran usahanya Sepuluh bulan Sepuluh bulan Putaran usahanya satu tahun Satu tahun Tetapi umumnya dihitung selama satu tahun Biasanya itu yang satu tahun Itu perusahaan-perusahaan besar Bang Iya Kalau sistem kita bagi hasil Sesama pedagang Misalnya contohnya Itu biasanya memang bulanan Bulanan Jadi memang Kalau perusahaan besar Yang PT-PT itu Biasanya makanya Bagi-bagi Dividen atau apa namanya Iya Bagi-bagi untuk itu Adanya di Akhir tahun Tutup puku lah Namanya tutup puku tahun Dan ada rapat pemegang saham Terus bagi-bagi kan Iya Nah disitu nanti begitu Bagi-bagi Aku suka Ketahuan umum Misalnya ini Nisbahnya 50% 50% gitu kan Ketahuan nih Untuk perusahaan sekian Untuk para Sohibulmal Sohibulmal tuh berarti Mereka pemodal nih Para nasabah Yang memberikan uangnya Kepada kita gitu kan Sohibulmal Mereka para nasabah Nah tinggal dibagi Berapa Perhitungannya Uang dia Dibagi dengan jumlah Total modal Dikali berapa persen Ketemunya begitu Indah ya bang ya Pokoknya di garis bawah ini Kita tarik benang merahnya Siapapun yang melakukan Perekonomian secara syariah Pasti indah 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 Selesai Terlipat-lipat Untungnya Betul Ganda ya Baik Cukup abang Abang perlu-perlu garis bawah lagi Allah sudah Sudah betul-betul Menggariskan Laukana ahlal qura Amanu wa taqaw Allah mengatakan begitu Laukana ahlal qura Andai saja Penduduk negeri ini Amanu wa taqaw Beriman Dan bertakwa Tetapi definisi iman dan takwanya Perluas dengan ketajaman yang baik Percaya kepada Allah Kalau kita Mengetahui Allah maha melihat Mengertilah Tidak ada dosa yang luput darinya Kita tahu Allah Termasuk transaksi Termasuk transaksi Kejujuran disitu Imannya dibawa Ketika dagang Bawa imannya Ketika kerja Bawa imannya Ketika usaha Bawa imannya Jangan imannya cuma di masjid Di pasar diletakkan ya Allah melihat Allah melihat Disitu imannya aman Buat taqaw Dan takwanya Buya sudah mengajarkan kepada kita Nilai takwa itu selalu ada dua kebaikan Ya benar dan baik kepada Allah Kemudian baik kepada manusia Jadi tata keramanya Caranya Etikanya juga harus baik Allah sudah janji itu Laukan ahlal qura amanu wa taqaw La fatahna alaihim Pasti 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 itu La fatahna alaihim Pasti Aku bukakan Barokah minasamai wal arti Kami bukakan berkah dari langit dan bumi Tetapi mereka kemudian Walakinkan zabu Tapi mereka mendustakan Sesuatu yang baik Dianggapnya buruk Sesuatu yang benar Disalah-salahkan Sesuatu yang mestinya dilakukan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Mendustakan gitu Walakinkan zabu Allah tarik kembali itu berkah Karena apa yang mereka lakukan Jadi apapun yang kita lakukan Dalam benang berani kita tarik Betul-betul kita tarik Setiap transaksi Setiap keadaan apapun Selalu bawa iman dan taqwa Kepada Allah Wajar-wajar Subhanallah Indah Banget Oke Saatnya berinteraktif bersama sahabat-sahabat gue Iya dokter silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita berselamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dengan siapa di mana ibu? Benyanyi ku'aan Baik ibu Mungkin usia i in Baik ibu Langsung bersama bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat ibu ya Selamat tahun baru hiji ya Selamat Bahak Bahak berarti kita makan uang 100 perak Berarti dosa ya Masa terus peraknya uang siapa dulu Bukan lu dikasih halal-halal Yang gini contohnya ya Kalau ibu kan Ibu kan makan api ya Ibu kan kenapa? Ibu kan jualan Jualan api Warung tadi tuh Nah kalau makan Misalkan ada orang makannya Krupukan harganya 200an Terus Orang tuh makannya 2 Nah berarti Ibu kan sering yang makan di luar Terus satu Itu dihitungnya 500 tuh kalau makan Kadang-kadang tuh di luar Makan Karena ibu kan Kalau makannya 2 Ada orang makan di luar Diburutin kan Terus ada lagi nih Barang kan suka Apa tuh makan tuh Ngobrolnya lama Banget ya Sampai Sampai Jadi dikasih charge Terputus Kayak kita Demi winti gratis Ini kopi doa Baik Yang pasti begini Harga jual Halal selama Ridho diantara keduanya Kalau abang jual kerupuk Harganya 1000 Boleh gak? Boleh Boleh 200 boleh Boleh 200 boleh Jadi ketika buaan Satu orang jual harga 200 Satu orang lagi jual 1000 Satu bu Satu biji Boleh gak? Boleh Boleh Selama Ridho diantara keduanya Tapi aku ngasih tau ya Iya bu Yang ini Kerupuknya 1000 ya Mau 1000 Mahal banget Gimana kalau 500? Yaudah gak apa-apa Tawar menawar boleh disitu Jadi kalau harga Gak masalah Bukan berarti Bang itu kan harganya 200 Kecuali Sudah dikasih tau Terpampang Ada tulisan Kepuk 200 200 Per biji Ada orang bilang Saya makan kerupuknya 2 500 Itu sudah ada Hati yang sudah bermain disitu Aduh kan itu ada 100 itu Uang bukan hak saya Gitu ya Itu sudah karena tertulis Terpampang harganya Tetapi kalau bu Saya menurut Rokoknya Rokok apa Kerupuknya 2 Berapa? 500 Asal menyatakan bahwa Rokok Kenapa? Itu biasanya orang ngecer Orang biasa ngecer ya Masya Allah Nah semoga ketika kerupuk 2 500 Asal dibuat Menganggap memang harganya 502 Gak masalah halal Masing-masing 250 rupiah kan Jadi soal harga Boleh Selama Tidak diterapkan Dan tidak dipatenkan Keluar dulu gitu Kemudian berbohong ketika Ketika sudah ada tulisan Misalnya Rujak Berapa nih disitu tulisannya? 15 ribu gitu ya Tiba-tiba begitu bayar berapa? 25 ribu Alamak 15 ribu disitu tulisannya Ini akan membohongan ini Si poltak yang beli ya Itu jadi buaan Gak masalah Ketika Ibu Aan Asal Etikatnya memang betul-betul harganya segitu Buaan jual 500 Jual 200 Orang lain jual 1000 Boleh saja Orang lain jual 500 Bang Tadi kan beliau bilang begitu Sebab yang lain jual 500 Boleh halal Ada orang jual kerupuk 1 1 juta Boleh gak? Boleh banget Boleh halal Terasa sih jual beli Berapapun harganya halal Asal memang terjadi keriduan diantaranya Asal ridu Asal ridu diantaranya Kalau burung betet Bisa berkicau Dijual sampai 10 juta 1 miliar Kenapa orang itu mau beli? Karena Suka aja Suka sepakat Boleh gitu Boleh gak masalah Itu buset Itu burung peo Sampai segitu Padahal kalau digoreng belum tentu mahal Betul Jadi soal harga Jadi 3.500 Soal harga gak masalah Yang kedua tadi apa katanya? Kalau misalnya makan Ke cas tempat Karena kan lama tuh Makannya ngobrol lama Ini biaya duduknya lebih banyak Iya bang Asal ibu mengatakan dengan jujur Pak Mohon maaf Kalau harga makannya Cuman 5.000 Tapi Itu loh duduknya Kena Duduknya lama Kena charge ya Kena charge ya Saya udah ngelayani 5 orang Duduk aja Jadi ngelayan-ngelayanin Betul Itu pelanggan pasti akan Senyum Makan suka itu Gak apa-apa deh bu Saya numpang disini gak apa-apa Kena charge Nah biasanya toko-toko Atau warung-warung makan yang besar Mereka harganya dinaikin Betul bang Air mineral itu kok Kita beli di warung biasa 1.000 Di situ 10.000 bang Kenapa tuh? Karena fasilitasnya Dia jual fasilitas Tempatnya nyaman Pakai AC Ada wifi Ada tv-nya Macem-macem Boleh saja Jadi jualnya Jual itu kan ada dua Bisa jual barang Atau jual jasa Jadi termasuk jual jasa Nah tinggal buaan Bikin tempat yang lebih rapi Lebih bagus Orang itu mau berlama-lama Duduk disitu Lalu charge saja Gak makan ya pak Boleh duduk disini Kena charge gitu Kelamaan duduk haus Mau gak mau Beli juga ya bang Ya gak masalah Jual beli itu bisa Barang Bisa juga jasa Baik Dan kita menyapa yang bergabung Via SMS dulu abang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhin amuhamadu Allahumma salli ala siddhin amuhamadu Allahumma salli ala siddhin amuhamadu Kita ketemu Ayah Azwar bang Ini udah terpendi beberapa lama nih bang Pertanyaannya gini bang Apa namanya Saya mau merintis Saya merintis usaha rongsokan Awalnya dari dus meningkat ke Apa nih Ke botol-botol minuman tuh bang ya Cuma disitu ada botol-botol minuman Dari minumannya haram Kata itu jadi gimana Kayak misalnya mal whisky Dan yang lainnya Kayak miras gitu Itu jadi gimana Hasil jual rongsokan itu Halal apa haram? Dari ada sebagian yang tadi Iya Yang dijual minumannya apa botolnya? Botolnya Botolnya haram apa halal? Ya halal dong Selesai 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 Yang dijual apanya gitu Kalau dijual minumannya haram Iya Kan ini botolnya bang Gak masalah Botol itu kan bukan Aijis ya Bisa disucikan ya bang Iya bisa disucikan Bisa disucikan Sederhana Sebetulnya yang menjadikan Itu miras atau enggak Bukan dibotolnya Tapi labelnya ya bang ya Iya kan labelnya Jadi oh ini bekas miras Tapi botol semua kan sama ya Dipersihkan dibuang Mota najis disucikan Barangkali ini Kita ngumpulin botol bekasnya itu Nanti akan diambil lagi Sama Apa penjual Itu kan gak tau Kalau misalnya kejadiannya begitu Kalau memang niatannya Untuk itu Namanya Penada Ikut bagian Ikut bagian dari pendistribusian Walaupun kita tidak Tidak menjual minumannya Kita tidak minum Minumannya sekalipun Tetapi ikut Dalam pendistribusian Kirka itu Sehingga itu Itu Sampai ke tangan peminum Botolnya yang sudah terbuang Itu balik lagi ke perusahaan Kita ikut terlibat Di dalam sistem distribusinya Masya Allah itu Iya berarti Tapi dia udah tau kan Maksudnya ada persyirikatan disitu loh Iya Tapi kecuali misalnya kita gak tau Kita misalnya kalau bawa serongsok kayak gitu Distribusikan kita memang lepas Lepas aja Terserah mereka mau menggunakannya Untuk apa kan kita gak tau gak masalah kan Iya Mau buat lempar kayak Mau buat Apa kan itu Kita gak tau di luar Buat tes kemampuan kita Bang saya jual botol Bekas Terus dipake buat ngebunuh botolnya Bang gimana sih Kedosa gak Lihat itu sih terlepas Orang yang belinya Dipake buat Ngebunuh Mecahin gitu Misalnya itu di luar dari kewenangan kita Kecuali memang kita udah tau Bahwa botol itu diambil lagi Untuk situ Nah itu namanya sudah masuk dalam siklus Distribusi produk Sirkah kan Iya Ikut andil Ikut bagian Nah Uzubillah Iya jadi Lagian dari keharaman Nah Uzubillah mindali ya Jangan sampai sirkah yang haram ya bang ya Baik anda berikutnya Yang bergabungnya telepon Silahkan bisa menggunakan layanan telepon kami Di 0 2 3 1 2 2 2 2 2 5 4 9 Untuk ekonomi syariah Pagi hari ini Masih seputaran sirkah ya Sirkah dan bagian-bagiannya Sambil menunggu penelepon Kita menyapa sahabat di 143 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada ian bang di Blitar Bagaimana cara pembagian untung Untuk satu orang modal uang Dan satu orang modal tenaga Menurut syariat seperti apa? Sederhana Sesuai kesepakatan Sederhana Sesuai kesepakatan Berapa tergantung kesepakatan di antara keduanya Saya tenaganya aja nih bang Jadi ya Sementara kalau tidak ada sayang Nggak bisa dikerjakan Jadi berapa enaknya? Ya boleh deh 60 buat abang 40% buat saya gitu Boleh Ayo Deal Sepakat Sepakat Jangan bang Saya kan capek nih Gimana kalau 50-50 Separuh-separuh Ya buat abang 50% Buat 50% Sepakat di antara keduanya Jadi Jadi sebetulnya Nisbah itu Tidak ada ketentuan Kecuali Hanya sesuai kesepakatan Hanya itu Jadi tidak ada ketentuan Berapa ya bang Secara syariah Berapa persen Berapa persen Nisbah itu bisa diatur Sesuai dengan kesepakatan Namanya juga nisbah Tergantung andilnya disitu ya bang Rasa tenaganya lebih Ini mohon kok silahkan Di bicara nomor dua Betul Jadi Ini skillnya Nggak ada lagi orang bisa Hanya dia satu-satunya Oh layak dibayar mahal Mahal ya bang Betul Betul sekali Jadi Tidak 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 ada Ketentuan Ketentuan Yang mengatur Besaranya berapa ya bang Tidak ada ketentuan Tetapi Antara diminkum Keriduan diantara keduanya Kan ketentuannya begitu Antara diminkum Keriduan diantara keduanya Berapa persen Berapa persen Nisbahnya Disebutnya juga nisbah Tidak ada ketentuan jumlah Tetapi nisbah Bagiannya berapa Nisbah 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 Ya Baik Bolehkah protes Atas ketidakadilan Terhadap suatu Transaksi yang terjadi Abang ya Kita combine dengan Yang bergembang Silahkan dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Baik silahkan langsung sama abu ya Ya ibu Kalau syirka itu Jika dihasilnya Tidak terjadi Ibu bisa diulang Jangan terlalu cepat Jangan terlalu cepat bu Kalau syirka Syirka yang membuat dihasilnya itu Tidak ditentukan Jangka waktunya Melainkan sehabisnya Barang aja Kan kalau tadi Satu hari Lalu di tadi Nah ini Misalkan kita itu Barang habis kita bagi Jadi tidak ada waktunya Baik Baik cukup Ibu Oke terima kasih Sudah bergabung Jadi batas waktu itu Tidak hanya waktu Dalam bentuk hari Jam Tanggal Bulan tahun Termasuk Habis waktu Barangnya Jadi kan Kalau barangnya habis Waktu jualnya juga habis Jadi sama saja Jadi batasannya itu Sekarang baru laku 50 Dihitung Boleh-boleh saja Itu juga termasuk batasan Jadi tidak hanya Dalam batasan waktu itu Sesuai dengan waktu Apakah per hari Per bulan Perminggu Atau per tahun Tetapi juga termasuk Batasan waktu Termasuk jualannya Waktu yang kadaluarsa Jadi kalau memang Barangnya gak bisa dijual Karena kadaluarsa Itu juga sudah termasuk Batasan waktu Expire Sudah harusnya Dihitung bagi hasilnya Sudah harus dihitung Karena gak bisa dijual lagi Jadi tidak hanya Batasan waktu Terhadap waktu Putaran usaha Tetapi waktu itu Juga waktu barang Waktu barangnya Sudah ada Atau tidak ada Atau waktu barangnya Baru Ada luar Itu tidak Sangat panjang sekali Jadi tidak Tidak hanya Melihat dari putaran waktu Dalam bentuk Hari Baik Berkaitan tadi Via SMS Bolehkah protes Atas ketidakadilan Terhadap suatu transaksi Yang telah terjadi Kayak tadi itu Bang Nek becu loh Kok mahal banget Ya Berhak Tapi makanya Supaya tidak terjadi Hal seperti itu Bicara awal Negosi Negosiasi Dan teralasi di awal Supaya gak terjadi protes Sama-sama ridho Sama-sama senang Jangan dibilang Pahal-pahal Jangan Jangan Soalnya Promosinya kan gini Bang Empal 15 ribu Dia bicaranya Empalnya aja kan Makan nyaman nasi Nyaman kerupuk Nggak Bang Yang segini Gitu kan ya Udah sampai mobil Baru dikasih tau tuh Bang Harganya segini Begitu melihat Notanya gitu loh Kok segini Ya itulah Kan bahasa promosi Bang Ya makanya Abang katakan Untuk menghindari Hal-hal seperti itu Yang terjadinya Transaksi apa Makannya Makan halal Jual belinya Sesuatu yang halal Tetapi jika transaksinya Tidak Dengan cara baik Itu bisa jadi Makruh Iya Grundel di belakang Empal termahal di dunia Makanya untuk menghindari itu Akadnya sesuaikan Transaksi di depan duluan Berapa Pak di depan? 5 ribu Oke halal Ayo jalan Halalnya tuh di depan Halal jalan gitu Jadi berapa Pak? Udah gampang 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 Gimana bayarnya? Itu tuh kasus Berkali-kali Kemudian sama Om Rian Sambil nonton bola Makan Lagi enak makan berapa Udah Makan aja dulu Lagi gak bisa Makan aja dulu Gimana siap pulang nanti setelah makan Karena gak ada hakan gitu Betul Jadi itu supaya Kalau protes Sebetulnya itu akibat Dari transaksi yang tidak Dijak lakukan dengan cara-cara yang baik Ya Kalau protes ya Hak Boleh-boleh saja Iya Kenapa kok mahal sekali ini Gimana ibu bisa jualannya Boleh-boleh saja Oke Kalau sekarang udah akan di awal nih bang Udah oke deal gitu kan Taunya ternyata ada tadi Ada Ternyata salah satu pihaknya itu gak Ya tadi gak benar gitu Kita boleh kan protes Iya boleh Transaksi yang sudah terjadi Betul Kita batalin Ya bisa Kan begini Allah juga mengatakan Allah berkata Sesungguhnya aku nih pihak ketiga Di antara dua orang yang bekerja sama Selama di antara keduanya Tidak hianat Nah Kalau salah satu hianat Allah akan meninggalkan mereka Gitu Terjadinya sih Apa namanya Komplain Protes Demo Karena salah satu pasti ada yang tidak jujur Itu Tersakiti ya bang Terjadinya ya Berarti kalau Allah meninggalkan Gak mungkin syariah lagi Jika ada sesuatu yang protes Segala macem Ada sesuatu yang disembunyikan Yang gak jujur Berarti bukan bukan syariah Kalau pertamanya memang kesepakatannya Bagi hasilnya sudah ditentukan Terus masih ada protes Berarti yang protes yang salah bang Iya Tapi kalau memang masih udah Tidak ada kejujuran di dalamnya Wajar dong bang Kalau protes kan kayak gitu Tapi pasti nanti Kesana pasti pecah Iya Namanya itu Sudah gak ada keberan lagi ya Betul Oke kita gabung Fiat-fiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tahun baru Alhamdulillah Alhamdulillah 35 hijri Sama-sama amin Semoga panjang umur Amin 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 Force Amin Amin sedikit lah cuma dimasukkan saja tuh dalam kodian tuh tapi dengan inisiatif begini karena tanggung ya ini kalau gak dimasukkan satu kodinya kurang jadi biar ntar kalau ada kembalian ya saya terima lagi gitu memang kalau disana tuh orang jual kerih tuh sekarang belanja minggu depannya kalau belum laku dikembalikan lagi jadi sudah umum lah mengembalikan barang dituker biasanya ya retur-retur biasanya berarti udah tahu sama tahu ya bang ya iya jadi karena mengetaskan sampai kodinya yang agak kurang yang cacat sudah kami pahamin pertanyaannya adalah boleh tidak transaksi seperti itu kan iya sederhana cukup? ada yang lain? ya sebenarnya cukup lah amin terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 iya bang boleh gak jual gandum sama jawa wud dicampur? boleh asal tahu sama tahu saya untuk menggenapkan satu kilo saya campur jawa wud sama-sama ridho sama ridho hukumnya begitu tapi kalau tersembunyi gak boleh nah sederhana tuh jual beras di dalamnya ada pasir dan orang yang belinya gak tahu begitu jadi jangan mencampur Walah Talbisul Hak Qabil Batil jangan campur antara yang baik dengan yang buruk kalau sudah memang katakan buruk buruk saja ini kurang gimana ya memang sekodinya kurang satu tapi ada satu nih ini cacat ada yang masih cacat mau gak silakan harganya itu lebih baik tapi bang biasanya orang itu umum ketika dia sudah beli nanti komplain balik lagi dan diterima ya kemudian kemudian kita bilang itu sudah diterima itu sebagai jaminan sebetulnya tanpa ada yang buruk pun jual beli itu secara syariah ada jaminan ada jaminan itu garansi itu syariah loh garansi itu syariah komplain ya bang ya bukan komplain jaminan karena barangnya bakal bagus segala macam kami akan menjamin ini cocok untuk bapak dan ini bisa tahan tetapi jika terjadi apa-apa bukan kelalaian bapak loh tetapi karena barangnya tiba-tiba rusak segala macam kembalikan ke saya saja jadi istilahnya baik liajalin jual beli dalam jangka waktu sebagai jaminan itu dibolehkan boleh ketika ada orang itu merasa dirinya terlindungi ketika ada ada jaminan terhadap produk yang dibeli kalau gak bagus gimana nanti itu boleh tetapi bukan orang datang itu jaminan bukan karena kita sudah niat-niat sudah niat-niatin nanti juga dibalik lagi itu gak boleh berarti kayak transaksi yang terjadi sampaikan Abu Royan itu berarti gak boleh gak boleh kalau memang satu kodi itu baik semua baik semua sampaikan yang baik baik gitu kurang tapi bang jangan dimasukkan jangan dimasukkan walaupun nantinya kalau gak laku itu dibalikin lagi tapi tetap aja dikasih tahu ya bang asal dikasih tahu pak yang ini kodian tapi saya jamin deh ketika Abu Royan berpikir dan melakukan seperti ini berkahnya lebih besar semuanya Allah berkahnya lebih besar dan pembeli itu akan saya mau ke toko pak Abu Royan itu jujur ya bang ada yang rusak dikasih tahu dikasih tahu itu baik sekali Allah akan lebih indah begitu semuanya Allah kalau bagus katakan bagus jualan indah katakan baik ini ada lubang tapi kasih diskon dia akan kasih murah ya potongan harga jadi masak dan ingat ya sobek sobek ya kan ada lubang dan jangan asumsi begini abang sudah katakan kemarin jangan apa yang rame dilakukan orang menjadi standar ukuran kepenaran seperti yang tadi dokternya sampaikan lazim soalnya bang ikut yang banyak mayor itu bayar belakang itu kan bayar belakang itu mayoritas jangan kalau memang itu tapi semuanya omong begitu bang ambil kebaikan diantara yang umum ada sesuatu yang baik Boroyan punya ciri khas wah itu benar loh ngajinya di albahaja itu kan baik gitu denger radioku jualannya bagus jujur ramah dia mengatakan kalau ini baik ya baik kalau ini buruk ya buruk saya beli skodi dikatakan bu cuma 15 tapi yang 5 nya gak bagus kalau ibu mau beli yang 15 silahkan nanti kita potong tapi kalau yang ini juga mau dimasukkan ya terserah ibu lihat dulu bagaimana cocok atau tidak kalau ibu cocok saya kasih potongan harga boleh-boleh saja dia bilang yaudah gak apa-apa yang ini saya mau riduh kok kok yang jadi halal itu tapi kalau ditutupi nah ini menipu apalagi kasih pesan lagi bang tolong jualan juga kasih tau ya nanti kan gitu bang kan dia juga untuk jual lagi sama orang luar biasa betul nanti kalau beli ke orang saya pesennya sampaikan jangan ditutup-tutupi sampaikan apa yang baik yang baik yang buruk yang buruk itu indah rendah bener bang rentetan syariah dakwahnya masuk dalam bentuk jualan subhanallah bang satu lagi dong empat satu bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahag dan semuanya semoga dirahmati Allah SWT amin bang sistem pinjam meminjam dalam dunia bang syariah itu seperti apa misalkan gini bang kami butuh dana untuk masuk sekolah sebesar 10 juta apakah kalau pinjam 10 juta kembali 10 juta atau gimana kalau syariah akan uang pinjam ya segitu ya 10 juta barikin berapa bang 10 juta selesai selesai nah tetapi ini pinjamannya dalam bentuk pembiayaan misalnya nah kalau pembiayaan itu dihitung buat apa sih gitu buat beli barang nah transaksinya beli barang nanti jadi boleh kan akadnya akad jual beli nantinya jadi ketika yang dipinjamkan uangnya 10 juta tetapi uang itu dipakai untuk beli barang nah ditambahkannya itu bukan tambahan dari pinjaman uang tapi kenaikan harga barangnya dinaikkan itu halal transaksinya akad jual beli nah sekarang gimana bang ini untuk biaya pendidikan gak ada transaksinya jual beli nah sedemikian berarti yang dipinjam itu sebetulnya uangnya sebetulnya begini kalau yang dipinjam uangnya sebetulnya tidak ada bank syariah yang meminjamkan uang untuk biaya pendidikan gak ada itu konsumtif sama pendidikan itu gak ada iya kecuali dianggap sebagai program program itu begini ibu nanti nabung setiap bulannya sekian ibu nabung setiap bulannya sekian silahkan ibu mau pinjam namanya simpan pinjam namanya ibu simpan wajib setiap bulannya sekian ibu butuh berapa dulu silahkan diambil oke gitu nanti dari dari pinjaman apa tabungan-tabungan yang terus-menerus ini dianggap sebagai pembayaran dan jangan ambil spesial pun kayak kas bun seperti itu iya simpan pinjam namanya walau jangan sampai ada sesuatu yang ditambahkan dari pinjaman kalau pinjaman tidak ada ya gak boleh ada tambahan nah makanya kalau misalnya akadnya sebenarnya dirubah saja misalnya gini saya mau masuk SMA bang biaya SMA berapa sih ini loh untuk masuk segini masuk segitu segala macam nah ini kan jasa ya ibu kalau saya urus-urus ini ibu mau gak bayar jasa saya untuk ngurus-urus ini kan saya datang ke sekolah saya bayarin ke sana pakai bensin ibu tau bersih aja ibu tau bersih aja nanti semua biayanya itu kurang lebih 300 ribu boleh gak begitu boleh namanya jasa nanti ketika ibu pinjam 10 juta saya kena charge biaya 300 ribu ya bu charge nya itu bukan charge pinjaman loh charge biaya ke pengurusan itu boleh charge biaya ke pengurusan saya bolak-balik segala macam itu kena biaya bu kena charge boleh tapi gak ada hubungannya dengan 10 juta itu gak ada hubungannya dengan 10 juta bukan ini ya bang bukan kalau baju rekom syariah itu seneng ya bang ya soalnya kita pelakunya dan biasa transaksi itu loh diabaikan hal-hal yang sederhana ya sederhana tadi lah makan di warung asal makan dulu bayar belakangan lupa udah makro dan ini semua sudah dilakukan pelakunya saya sarankan buaan yang jualan nasi punya warung nasi selalu sebelum dimakan berikan harga kepada pembeli pak itu totalnya 1.500 pak totalnya 8.000 walaupun orang itu jengah gitu udah sih bu saya tahu gak apa-apa gak apa-apa wajar pertama kedua agak-agak berbeda suasananya wajar gitu dan tangan jangan ngerak sendiri om rin kalaupun ngerak harus ambil tahu satu kan gitu ya sambil ngomong sambil ngomong bu ini tambahan ya bu ya bu ini dua ya catat kapan bayarnya setelah itu asal harganya juga dikasih tahu masalahnya om rin kalau makan sama aku om emang sambil ngomel ngomelin baru-baru mau laporan pokoknya hindari sesuatu yang bisa menjadikan kealpaan di dalam pembayaran sehingga tidak ada akhirnya mengurangi tingkat kehalalan karena ngarido gitu itu waduh berangkat ini belum dihitung udah pulang duluan gitu kan si pembelinya si penjual baru tahu gitu aduh itu belum dihitung saya kan aduh itu belum dibayar untung dong saya jangan sambil nonton bola juga kalau makan emangnya gol lagi gak merasa abis ya baik kenapa omri oh enggak jadi hitung hitungnya lupa oke gitu maksudnya abang waktunya udah memet banget yang beri oket kita pun juga banyak kinektur ya cuman mohon maaf nih gak bisa kita terima insyaallah nanti sambung di kesempatan lain kali ya baik selesai ya bang ya kita syirka ya dan bagian-bagiannya boleh dong bang kita kembali untuk mengingatkan kita semuanya mereview baik sahabatku semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan pengertian yang baik atas ilmu yang didapat tidak akan pernah bermakna ilmu yang banyak tanpa pengertian yang baik pengertian adalah memahami dengan sebaik-baiknya dan melakukan itu orang mengerti namanya karena banyak orang yang sekedar tahu tetapi tidak melakukan berarti dia gak ngerti terhadap ilmunya jadi sedikit mengerti lebih baik daripada sejuta pengetahuan mengerti sedikit boleh lalu dalam musyarakah prinsipnya adalah saling tolong menolong satu sisi ada orang yang punya uang satu sisi ada yang punya skill tapi gak punya uang kedua-duanya saling membutuhkan proses inilah disebut namanya kerjasama hukumnya mubah satu sisi ada orang yang punya tanah satu sisi ada orang yang kemampuan untuk pengelolaan bagaimana yuk syirkah diantara keduanya nah tetapi hati-hati di dalam syirkah itu banyak yang kemudian walaupun hukumnya mubah tapi dilakukan dengan cara-cara yang salah bisa jadi menjadi haram makanya yang paling baik itu bukan syirkahnya tapi melakukan dengan cara-cara yang baik karena sesuatu yang baik ditata dengan cara yang buruk akhirnya adalah buruk sesuatu yang buruk ditata dengan cara baik bisa jadi baik sampah itu buruk tapi diproses dengan baik didaul ulang dengan cara baik bisa jadi kompos gitu kan tetapi sesuatu yang baik jika tidak diolah dengan buruk dengan baik bisa jadi buruk semoga musyaroka kerjasama atau apapun di dalam praktek ekonomi di dalam kehidupan kita sehari-hari perhatikan akadnya perhatikan cara-caranya semoga dengan cara-cara yang baik kita mendapatkan keberkahan dari transaksi kita sebab tidak akan pernah baik sebuah nilai keuntungan ataupun kerugian tidak ada orang dianggap kaya ataupun miskin tetapi keberkahan di dalam menghadapi keduanya keadaan baik bismillah ya dokter ya insyaallah semoga dengan wawasan yang sudah kita ketahui tentang bagaimana ekonomi syariah yang baik dan benar ya kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang syariah amin baik abang kita tutup dengan doa keberkahan semoga Allah memberikan kepada kita ampunan atas segala apa yang sudah kita kerjakan semoga Allah memberikan pintu ampunan yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan apa-apa yang kita kerjakan tanpa kita mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita gambaran atas kebaikan-kebaikan sehingga kita mau melakukan meskipun rasanya berat meskipun rasanya sulit meskipun rasanya tidak berani untuk melakukan tetapi jika itu adalah kebenaran semoga Allah memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga syariah tidak hanya secara teori syariah tidak hanya sekedar tulisan syariah tidak hanya sekedar bacaan tetapi syariah betul-betul sebagai muamalah syariah al-fatihah terima kasih terima kasih untuk yang sudah yang sudah terima kasih media partner yang sudah bergabung bersama kami serta yang sudah mendengarkan melalui audio streaming kami terima kasih insyaallah nanti kita sambung kembali semoga kita termasuk pribadi-pribadi yang berhijrah lebih baik lagi hati kita aruh ya kita juga ya enggak lo enggak ya baik kami semua pamit tetap semangat dan selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh